Hai Kiripai, welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi sama aku Riana Oke, hari ini aku ngerasa kayak Sangat chubby gitu Mungkin karena aku abis makan indomie tadi Karena makan indomie tuh bener-bener Bikin pipi aku keliatan lebih ngembang gitu kan Yaudah gapapa Karena hari ini aku gak sabar banget Buat nyobain produk Baru dari Dear Me Beauty Sesuai judulnya, hari ini aku bakal cobain Foundation dari Dear Me Beauty Sama Dear Me Beauty Eksasa Eyeshadow Palette Dua produk ini tuh sangat menarik Jadi kalian harus tonton video ini Sampai abis, biar kalian tau gitu loh Semenarik apa dua produk ini Apalagi buat teman-teman yang suka Look natural, cantik gitu Kalian wajib banget sih Tonton sampai abis Jadi ya, buat yang mau tau gimana pendapat aku tentang Dua produk ini, tonton terus videonya Oke, say hello to my bare face Jangan lupa juga buat say hello Buat Dear Me Beauty Airy Poreless Fluid Foundation Jadi ini adalah foundation terbaru dari Dear Me Yang kayaknya udah lumayan lama juga sih Dia keluarnya udah sekitar Hampir sebulan kayaknya dia keluar ini Tapi aku baru nyobain sekarang Nanti aku bakal taruh link pembeliannya di description box Seperti biasa Supaya kalian lebih gampang Kalau misalkan mau beli Langsung aja kita bahas produknya Kita mulai dari packagingnya Jadi ini kotaknya dia warna nude gitu Simple banget Kelihatan classy, mahal gitu loh Jadi di bagian depannya cuma ada tulisan Dear Me Beauty Terus ada shade-nya juga Ini aku pake yang N02 Nude Beige Aku juga gak tau ini cocok sama aku atau enggak Semoga aja cocok ya Terus ada keterangan juga Airy Poreless Fluid Foundation 30 gram Foundation lain juga ternyata 30 gram Jadi umum lah ya Terus di bagian belakangnya udah ada keterangan produknya Jadi ini katanya Light as air Non-comedogenic liquid foundation Second skin finish Sama ada SPF 18-nya Jadi makin penasaran Ini dia produknya Jadi yang menarik perhatian aku adalah Packagingnya sih sebenernya Ups ternyata gak ketutup dengan rapat kah Kok dia bisa Oh dia ngebukanya ditarik gitu Jadi bukan diputar-putar Jadi yang bikin aku tertarik sama produk ini adalah Dupe-nya Yang sangat gemes Karena dia ada Pencetannya Apa sih ini namanya? Ada pump-nya maksud aku Lihat gemes banget kan Karena biasanya kalau yang bentuknya tube gini kan Bagian bawahnya udah gak ada Pump-nya lagi kan Tapi ini ada pump-nya Kayak yang tadi di box-nya Ini juga udah ada keterangannya Semua lengkap dari shade Namanya Terus isinya Terus juga ada expired date-nya Terus ada Klaim-klaimnya juga Pokoknya sama persis kayak yang di kotaknya tadi Oh tapi disini dia ada tambahan Katanya full coverage Dan Matte and natural flawless Apa benar? Mari kita coba Tapi yang bikin aku kecewa Dia nyampenya kok gepeng gitu ya Kayak kurang sempurna aja gitu tube-nya Kan biasanya kalau tube itu kayak gini tuh Menggembung gitu kan Kalau ini dia kayak gepeng gitu Ini tuh ngingetin aku sama foundation-nya Huda Beauty ya? Atau apa? Nanti aku bakal taruh disini deh Atau Fenty Beauty? Pokoknya antara itulah Jadi yaudah Gitu Soal packagingnya Sekarang kita bahas Konsistensinya Oh dia bukan yang terlalu cair Yang sampai running gitu Tapi yang masih kental juga gitu loh Warnanya agak terlalu warm sih ya Di aku Tapi di kodenya dia N02 Harusnya kalau N itu biasanya natural gak sih? Karena dia tuh ada 9 shade Dan ada undertonenya tuh dari W, C, sama N Jadi kan harusnya Warm, Cold, sama Natural ya gak sih? Dan kulit aku tuh undertonenya natural Jadi aku pikir N02 ini pas gitu loh Tapi ternyata terlalu kuning Semoga pas udah di blend enggak ya Ini aku blend pake sponge aku biasa Dia ada wanginya gitu Ada wangi Kayak wangi buah-buahan seger gitu loh Kayaknya aku bakal pake di sebelah kanan muka aku dulu aja Yang di blend Supaya kita bisa liat coverage-nya Kan kata dia coverage-nya full kan? Tapi kalau menurut aku ini gak full juga gitu loh Ini masih di tahap medium Tapi mungkin masih bisa di build lagi kali ya Karena ringan banget Ini seringan itu Kayak gak pake sesuatu gitu loh di muka Dan biasanya kalau misalkan aku nyobain foundation Itu bakal berasa Agak sedikit gerah Kalau misalkan aku gak cocok gitu loh sama foundationnya Kulit aku berasa gerah Kalau ini enggak Jadi kayak dia tetep masih bisa bernafas gitu loh Mata panda aku lumayan ketutup dan bekas-bekas jerawat yang ada di pipi juga Lumayan ketutup Tapi gak yang sampe rata banget gitu loh Itu kenapa aku bilang ini coverage-nya gak se-full itu juga Yang di bagian sini tadi kan aku udah olesin Tapi aku diemin lumayan lama gitu kan Karena nge-blend sebelah kanannya Tapi tetep gampang di-blend Dia gak nge-bekas Ada beberapa foundationnya Kalau kita diemin di muka Dia bakal nge-bekas gitu loh Kalau ini enggak Tetap bisa nge-blend dengan sempurna Ini aku udah selesai nge-blend foundationnya Dan kalian bisa liat Kalau finishnya itu sesuai banget sama claimnya Yaitu matte natural Bukan yang kaku Bukan yang kering Tapi bener-bener matte natural Yang masih ada kayak glow-glownya gitu Di bagian tertentu Kalau menurut aku ini tuh finishnya bener-bener natural aja gitu loh Semuanya serba pas Finishnya pas Coveragenya pas Gitu loh Bukan yang berlebihan Yang sampe kayak Kalau kita pake Itu kayak orang mau nikahan gitu Enggak gitu Aku bakal nge-set muka aku dulu And then I'll be right back Aku udah selesai nge-set muka aku Pake loose powder Dan sekarang aku mau nyobain Dear Me Beauty X Sasa MSG Eyeshadow Palette Aku beli ini udah lumayan lama Tapi aku belum pernah pake Cuma aku udah sempet buka Wungkusnya Karena aku gak sabaran gitu loh Aku penasaran banget Jadi aku buka deh Jadi packagingnya kayak gini Gemes abis Gambar tempat micin Tempat Sasa Yang kalo orang liat sekilas Pasti mungkin dikiranya Ini adalah micin jumbo Dan di dalemnya kita dapet Produknya sama ada Stickernya juga Yang jujur sebenernya Kalo misalkan dapet-dapet Sticker kayak gini tuh Gak kepake di aku Soalnya aku lebih suka Produk yang Bersih aja gini loh Tapi karena ini eksklusif Sama micin Jadi mari kita tempel aja Si Dear Me Beauty X Sasa ini tuh Dia juga ada lip creamnya Tapi aku sendiri belum nyobain Sebenernya aku penasaran banget Tapi kayak vibesnya itu udah habis kan Jadi belum kebeli juga Sampai sekarang Tapi emang dari iklan-iklannya Si Dear Me X Sasa ini Yang paling menarik perhatian aku Adalah eyeshadownya Karena ya gemes aja gitu kan Eyeshadow micin Ini cardboard biasa Jadi luarnya putih Terus dalemnya kayak ada warna orange Warna micin gitu Terus pinggirannya juga ada Bungkusan micin Kayak gambar-gambar Bungkusan micin gitu loh Bisa ditekuk Dan ini warna-warnanya Ini tuh warna aman Yang bisa dipake daily Buat kerja Atau buat kuliah Atau buat sekedar hangout gitu Bisa banget Karena Bener-bener netral Semua gitu loh Aku yakin bakal kepake sih nih Buat kalian yang suka make up Ataupun Buat temen-temen yang Sekedar pengen nyoba Pake eyeshadow Kalian bisa beli ini Karena warnanya kepake Dan harganya juga Gak terlalu mahal Seperti biasa Link pembelian di description box Jadi jangan lupa di cek Jadi dia tuh ada Sembilan warna Tiga warna shimmer Dan sisanya Matte Mari kita swatch beberapa Oh 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 Kalian harus liat Kalo ini tuh Ih aku gak bisa Gimana dong Gini ya Kalian harus liat Kalo ini tuh Bener-bener Pigmented Banget Terliat kayak Asli Sepigmented itu Tadam Cantik banget Apalagi yang coklat tua ini Ini di swatch Satu kali Dia pigmentasinya Oke banget Cuma emang Agak sedikit Chalky sih ya Kalo yang Matte-nya Kalo disini kayak Powder-powdernya tuh Ngegumpal gitu Tapi buat aku Masih gak masalah sih Karena kan nanti Di mata juga Diblend kan Jadi mari kita coba di mata Pertama Aku mau pake warna ini Ini matte Warna Pink Agak coklat gitu Oh dia emang Fallout-nya lumayan banyak sih Kalian bisa liat tuh Aku cuma sentuh pake brush Tapi dia lumayan kebuang gitu Buat di seluruh kelopak mata Tapi pigmentasinya Bagus kan Ini Sekali oles Langsung keliatan gitu Next Untuk Dilipetan matanya Aku mau pake yang warna coklat ini Coklat muda Tapi Lebih gelap Dari yang warna pinknya Next Aku mau pake yang warna Lebih gelap ini Warna coklat gelapnya Diblendnya juga gampang Jadi Fallout itu gak masalah Buat aku Terakhir Aku mau pake Yang Ini Shimmer Yang paling terang Kok malah gak keluar ya Di mata Ya penonton Kecewa Kenapa gak keluar Di mata Kita coba Pake brush Mungkin dia maunya Pake brush Nah Lebih keambil Ternyata pake brush Padahal kan Biasanya Kalo misalkan Eyeshadow shimmer itu Kalo pake brush Malah gak keambil ya Tapi ini malah keambil Oke Ini makeupnya Udah aku selesain sekalian Dan kalian harus tau Kalo tadi Mata aku habis kelihatan Lem bulu mata Semoga gak kenapa-kenapa Cuma sekarang Agak perih aja gitu sih Yang sebelah sini Aku jadi gak konsensasi Gitu loh Lanjut aja Sekarang aku Mau kasih kesimpulan Tentang Dua produk Yang hari ini Aku cobain Pertama Dari foundationnya Ini Semakin lama Dia makin Kelihatan natural Dan kayak Kulit kita aja Jadi tuh loh Finishnya cantik banget Aku suka Banget 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 Sama foundation ini Apalagi kemasannya juga Cute Dan gampang Buat dibawa-bawa Jadi fix banget Ini bakal jadi Foundation go to aku Coba buat temen-temen Yang udah nyobain Boleh banget Comment di bawah Gimana pendapat kalian Tentang foundation ini Ceritain pendapat kalian Karena aku juga mau tau Sekarang ke eyeshadow-nya Sebenernya aku suka Sama warna-warnanya Karena Seperti yang tadi udah aku bilang Kalo ini tuh daily use banget Tapi Sayangnya Dia tuh fall out-nya Lumayan banyak Jadi cepet kotor Ini aja udah kotor gitu kan Terus Masuk-masuk ke mata Juga gitu loh Padahal pigmentasinya Juga lumayan oke Lumayan bagus Buat aku yang masih pemula Ini pigmentasinya tuh Masih Di tahap aman Yang Biarpun kita makanya Kebanyakan tuh Gak akan keliatan kayak Ngeblok banget Gimana gitu loh Karena di blend-nya juga gampang Jadi ya Buat temen-temen yang lagi Nyari eyeshadow Yang bisa dipake Buat daily Kalian bisa cobain ini Tapi kalo misalkan Kalian nyoba Yang pengen main-main warna Kayaknya ini kurang deh Buat temen-temen yang udah nyobain ini juga Boleh banget Komen juga di bawah Gimana pendapat kalian Tentang eyeshadow ini Kalo gak salah Si Dear Me itu Dia juga ada lip cream Yang kolaborasi sama Yuppie kan Tapi dia gak ada Eyeshadownya Semoga sih Bakal keluar eyeshadow Dear Me Beauty X-Yuppie juga ya Karena kayaknya Bakal gemes Lucu gitu kali ya So ya Segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Kalo kalian suka Dan subscribe Kucing Laku Jangan lupa juga Buat nyalain Lanjang notification ya Supaya kalian dapat Notifikasi Kalo aku upload video Share ke social media Yang kalian punya Dan komen di bawah Video apa yang harus aku Buat selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Bye-bye